Intro Kita lanjutkan ngobrol kita Memang kalau sama Prof. Ali Gufron, Prof. Adri Nggak ada break ya Break pun kita ngobrol Tapi sebenarnya dalam kehidupan seri hari ya Saya ke Prof. Adri dulu Masih ada nggak sih waktu misalnya begini Di luar yang berkaitan dengan sebagai guru besar Instrumental Artinya begini Pilihan kita pada konteks yang santai pun juga santai guru besar Lawaknya pun lawak guru besar Artinya begini Berarti sudah masuk ke seluruh sendi kehidupan Ini kan passion panggilan jiwa Terus susahnya di mana Prof? Untuk mengatur semua Kalau Anda boleh berbagi dengan profesor-profesor lain Misalnya guru besar-guru besar muda gitu kan Ketika mendapatkan peraturamuntur ini kaget gitu kan Bagaimana kira-kira yang sudah lakukan oleh mereka? Ya tadi saya katakan bahwa kita lebih pada mengubah gaya hidup saja gitu ya Mengubah capaian Jadi kalau selama ini memang betul tadi cekatan oleh Pak Dirjan Bahwa kita mengejar jumlah pemasukan tambahan dari Banyaknya kelas, banyaknya siswa yang dibimbing Dibimbing keterlibatan pada panitia A, panitia B gitu ya Sekarang kita kurangilah Kurangi Fokus Dan fokus pada memanfaatkan grant yang ada Untuk kemudian lalu diutilisasikan dalam bentuk satu produk karya Karena betul juga menurut saya Karena saya juga punya pengalaman banyak Kalau kita dapatkan grant Sebetulnya dari grant juga ada komponen honornya juga gitu ya Yang malah cukup besar juga Yang bisa menggantikan penuhnya peanut by peanut Yang kita perlu dari jam-jam mengajar tadi gitu Jadi menurut saya kita memang orientasi yang berubah saja gitu ya Jadi nggak perlu misalnya tanda petik harus ngamen di luar kampus gitu Jangan bilang ngamen, moonlighting Kalau ngamen tuh nggak seru Bukan bahasa akademik Nah itu bedanya profesor dengan yang nggak gitu kan Makanya untuk jadi profesor itu jalannya panjang gitu kan Nah kira-kira bisa nggak Prof? Itu akhirnya orang jadi fokus gitu kan Sehingga kesejahteraan juga terjamin gitu kan Jadi nggak usah mikir yang lain-lain Ya tanpa menyinggung banyak beberapa pihak Maka memang ini agak ideal bagi guru besar dengan usia kepala lima kebawah yang nampaknya nih gitu Karena? Karena pada usia yang lebih tinggi-tinggi lagi Ini juga ada soal dengan Sudah banyak tidur Sudah patternnya, sudah ada skemanya Sudah mindsetnya juga sudah nyaman dan seterusnya Tapi kalau kita juga bicara mengenai dari mana dia berada Saya juga menduga bahwa Mohon maaf ini juga sama sekali ini sinyalnya saja Mungkin dari PTN yang agak kecil yang malu Di mana seorang guru besar itu juga harus memikul jabatan macam-macam gitu ya Maka mungkin agak susah kalau dia dikembalikan ke core bisnisnya Kalau kami cukup ideal ya Kami di UI, di TIB cukup ideal Mungkin juga di Undep juga cukup ideal Tapi kalau yang masih misalnya di mana ya Di Sulawesi gitu Yang mungkin juga cuma satu dua guru besarnya Maka tentu dia punya beban macam-macam ya disitu Sudah rangkap-rangkap ya kan Tapi butuh kreativitas juga ya Artinya guru besar, profil kan juga manusia Sehingga suasana yang nyaman Yang orang mengajar itu kan Ujung-ujungnya bukan cuma soal kesejahteraan atau duit gitu kan Tapi prof, gak usah jauh-jauh gitu kan Kalau bandingin dengan negara di ASEAN sendiri Paling dekat Malaysia kan kita sudah agak dada gitu Gimana tuh soal publikasi Iya jadi betul sekali Bahwa Malaysia itu menurut indeks COPUS ya Sekarang tahun 2015 sudah mampu Publikasi 25.250 publikasi Sedangkan kita itu baru 5.499 Padahal jumlah dosenya jauh lebih banyak kita Nah Singapura itu masih di bawahnya Malaysia Karena dosenya lebih kecil Tapi untuk Indonesia gak berlaku Meskipun dosenya lebih banyak Produktivitasnya lebih kecil Jadi oleh karena itu Memang di Malaysia Setingkat lektor kepala Atau associate professor Itu minimum 2 publikasi internasional Dalam satu tahun Kita tiga tahun Satu sudah pada bingung Jadi ini Tidak ada pilihan lain Kita ingin menciptakan Sebuah kultur Budaya baru Budaya ilmiah Untuk mendorong Sedemikkan rupa Ada pelitian Temuan baru Agar daya saing Kita menuju ke situ ya Paling tidak membiasakan dulu Tapi hasilnya sudah kelihatan Jadi kita punya target Publikasi tahun 2016 Indonesia itu 6.500 Dari tadi 5.499 Tahun 2015 Sekarang sudah 10.000 Ada lonjakan Karena kaget tadi Prof Ya kaget Dan kita mewajibkan Untuk profesor Harus publikasi internasional Dan penulis pertama Atau penulis utama Nah ini perlu dibedakan Ini yang bikin kadang-kadang Ngeri-ngeri sedap tadi Dikira syaratnya Seperti Ingin menjadi profesor Ini dua hal yang berbeda Kalau ingin menjadi profesor Syaratnya jauh lebih berat Daripada sudah profesor Kita evaluasi kinerjanya Ini berbeda Karena kalau kita evaluasi ini Dalam waktu 3 tahun tadi Satu jurnal bereputasi Itu dia bisa hanya Sebagai penulis keberapa Yang ditulis oleh Mahasiswa Atau program S3 Yang menjadi Yang dia supervisi Gitu Ini sebagai contoh aja Yang tadi PMDSU Program untuk Menjadi dosen Kita kasih biasiswa itu Satu orang ini Ini di ITB Bisa menghasilkan Sembilan publikasi Ini mahasiswa Mahasiswa Bukan profesor Bukan dokter ya Mahasiswa Masih itu bisa sembilan Calon ya Calon dosen Nah Prof. Andri Gara-gara Bukan gara-gara sih Setelah Peraturan menteri 20-2017 ini Keluar Ada kalau gak salah Sebelas perguruan tinggi Kemudian Mau bikin partai Ngumpul Menyampaikan Keberatan Atau seperti apa Sebenarnya Inti dari Yang disampaikan Terus terang Saya tidak 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 terlibat Di dalamnya Karena saya berpikir Ini satu hal Yang baik Dan yang namanya Challenge itu Memang bersifat Bersifat Tinggi Aim is high Katanya Kalau aim is high Ya moderate Bukan satu achievement Dan saya juga berpikir Bahwa pemerintah Tentu Overall Dia akan mempertimbangkan Kalau kemudian Misalnya gerbong ini Memang susah Tentu akan ada penyesuaian Jangan bilang Apa-apa Belum apa-apa Sudah Relakton atau malah menolak Maksudnya kok malah Gak bijak juga Anda setuju gak Kalau semacam Punishment and reward itu Seperti itu Dibelakukan Nah mungkin pada saya Agak bias ya Karena ya terus terang Gini juga nih Memang ini kenyataan juga ya Dan mungkin juga pemerintah Harus menyadari bahwa Kalau guru besar itu Dilihat dalam kontes Guru besar Jakarta Bandung Surabaya Kota-kota besar Yang punya banyak Channelnya Banyak networknya Maka mungkin kehilangan Tunjangan guru besar Gak terlalu berarti Lain hanya dengan Teman-teman yang Mohon maaf lagi Di luar itu Di daerah Sehingga begitu Kemudian kehilangan tunjangan Lalu berarti segala-galanya Sehingga mungkin Mereka yang paling rame Untuk mempertanyakan hal ini Sementara bagi teman-teman Yang ada di UI, ITB, UGM, UNDIP Gak masalah Ya bukan gak masalah Tapi minimal Gampang lah itu Gampang bisa dicari lah Ya cincai lah Gimana Prof Jadi menurut saya Tidak perlu dikhawatirkan Karena ingin kita itu Adalah menciptakan Sebuah iklim akademik tadi Akademik atmosfer Yang Selama ini Kita kurang bagus Biar gak tidur lama lah Ya betul Jadi Soal tunjangan itu Ya ini Terutama kaitan Sama elektor kepala Gak perlu terlalu khawatir Kita melaporkan ke Pak Menteri Memang sebaiknya itu Tidak Kemudian Kalau dia tidak Publikasi Terus dipotong Serta-merta langsung Serta-merta Dari sisi Tunjangan profesinya Itu jangan Tapi ada mekanisme Mekanisme lain Ya Entah peringatan Atau apa Gak langsung ya Gak langsung Tetapi memang Berbeda untuk Profesor Karena Profesor ini Mohon maaf Tugas pokok Fungsinya Yaitu Mentransformasikan Dan Tadi Mengembangkan Serta Mensosialisasikan Sains Teknologi Dan seni itu Jadi itu tugas pokoknya Kalau persoalannya Tugas pokok gak dijalanin Gimana Ya kan itu Ada yang secara filosofis Enggak Pak Ini adalah Satu kemasalahatan Satu puncak karya Sudah kita Raih Ya Merupakan kewajiban Dari pemerintah Untuk memberikan Jadi kita gak kerja pun Harus Gak ngapa-ngapain Gak ngapa-ngapain Itu saya kurang lais Oh iya Nah ini Kalau Apa yang disampaikan Prof tadi ya Dibahas berhadapan-hadapan Sama Profesor Kita lanjutkan sampai berikutnya Tentang barang saya Dalam DK Show